Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa ma kunnali nahtadiyalau la'an hadanallah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdi mu'tarifim bisidikil yaqin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Hinggang kola hormati para alim, para kiai, para ashabid Ashabidza, para sesepung, binisepung, toko masyarakat Bapak kepala desa tanah pikang mewakilinipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus Bapak, ibu, tuan rumah, kangalhamdulillah, dalusa puniki Ngundang kulaklan pancenangan sami dalam acara tasyakkur walimatul urus Hinggang putra, hinggih puniko sederek kartawi, kalian Sinten Yanni Moga-mogia Benjang keluargane, dadus keluarga kang sakinah Hinggi puniko Ayat Allah subhanahu wa ta'ala kang Botan tertulis Tapi tersirat di dalam kehidupan Sebenarnya ketika dipikir secara akal Beli manjing akal Wong lanang karo wong wadun dipersatukan Beli manjing akal Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki, ternyata yang tadinya tidak masuk akal ternyata bisa terjadi. Apa itu terjadinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan rasa yang namanya mahabbah atau cinta kepada seseorang? Maka akan terjadilah persatuan antara dua insan yang berbeda kelamin, lelaki dan perempuan. Kenapa? Karena turunnya mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika cinta ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gusti Allah ini beli milih. Malah kadang-kadang kita yang mikirakan, ini yang putak dewek. Kenapa? Taui demen yaniki. Ya itu adalah sebuah rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia tidak akan pernah bisa merumuskan yang namanya cinta. Ya kenapa? Karena sepengaruhannya kulanedeweksin arantawiki, leluruan ke belining serbon baywa, ngamprak sampai takang bermayu luruki. Tapi ternyata, ternyata gitu ya, begitu nih akhir-akhirnya ternyata mubang, 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 semana adueka, ikut seletuk barek. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika cinta ini ditumbuhkan, maka disitu agama memberikan sebuah aturan. Sawise anak rasa cinta antara laki-laki dan perempuan, maka dituntun datang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan sarana ibadah, kan arahnya nikah. Ya jadi nikah itu kenapa menjadi ibadah? Karena lanang karo wadone, nuruti perintahnya Gusti Allah. Setelah lanangnya demen, wadone demen, kemudian masuk ke dalam sebuah ikatan. Maka nikah itu adalah ibadah. Ibadah, dan ketika kandah ibadah, ternyata ibadah yang paling enak turdawa waktunya, ya nikah. Makanya gak ake, wongki yang meki. Ya nikah, maning, nikah, maning. Ya kenapa? Ya karena paling enak. Ya ibadah yang paling enak itu nih, nikah. Loh, kenapa aja kang? Ketika gulatlan panjenangan sami kandah ibadah sejeni nikah. Contoh aja kang, contohnya sholat. Orang bisa mencintai sholat, uang bakal demen sholat, bakal sering sholat. Jadi sholat, terus kone ne seneng sholat. Jadi ibadah sejeni, dilakoni dikit, nembe, matu, rasa seneng. Wiridan supaya bisa seneng, ya seobapnya wiridan dikit. Kalau tidak pernah berdikir, tidak pernah wirid, kamu tidak akan pernah merasakan senang ketika berdikir. Tapi ketika sudah dijalankan zikirannya, nanti akan tumbuh rasa cinta kepada zikir. Jadi ibadah sejen mah, dilakoni dikit, nembe, duwe, rasa demen. Tapi bahkan nikah, kewalik. Demen dikit, nembe, nikah. Kan enakin kuis demen dikit sih orang. Kemudian baru nikah. Kalau ibadah yang lain dilakukan dulu, nanti akan tumbuh cinta. Tapi ketika nikah, cinta itu ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diungkap datang ayatnya, Zuhina linnas, hobosh, syahwat. Hiasan dalam kehidupan manusia itu adalah cinta terhadap syahwat. Apa di antara syahwat itu adalah an-nisa. Jadi an-nisa perempuan ini juga masuknya dalam hiasan. Az-zain. Zinatun. Zinatun itu apa? Hiasan. Makanya punten ke. Calon pengantin lanang. Ini wadun ke awalnya ke hiasan. Maksudnya, yang namanya hiasan. Dimanapun itu sifatnya hanya sementara. Hiasan itu sifatnya sementara. Seperti modelnya bengikin ke, hiasan kabekin ke. Ya tenda, abang, putih, abang, putih, ya panggungnya, anak, kembangnya, anak. Ya ini kan hiasan. Terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat cakap. Tapi sifatnya sementara. Kok kenapa jakan sementara? Bokat beli ngandel. Kok telung dinamaning? Meniamaning. Mang sama kini, nak umay. Ngibatan. Ya kenapa? Karena hiasannya nanti dicabut semua. Demikian juga perempuan. Perempuan itu adalah hiasan. Ya, awal titik gulalan panjang dengan sami. Membangun mahligai rumah tangga. Dari sebuah hiasan yang kita cintai. Yang nanti ketika sudah diikat. Hiasan ini akan menjadi sebuah tanggung jawab. Dan amanah kehidupan rumah tangga. Ya, maka disini mulai berbicara tentang ibadah. Maka ibadah paling dawa. Paling dawa bahkan nikah. Awit kapan? Awit mulai kobil tunikah. Begitu kamu sudah mengatakan kobil tunikah. Maka mulai dari situ. Apapun yang kalian berdua lakukan adalah ibadah. Ya, termasuk mengadakan pesta perkawinan. Ya, kan ngundang wongkongkong pada. Ibadah, ibadah. Dari mana? Hadis Nabi mengatakan. A'lilu nikah. Nikah akum. Payen meruh. Promosikan. Beritahukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa sanetawi sekian wis payuh. Beritahu. Nah, cara pemberitahuan kan beda-beda. Di Arab beda. Di Palestine beda. Malaysia beda. Ning Cerbon beda. Ya, dengan apa? Dengan tata jala adatnya. Bahkan di Cerbon. Ya, kan? Wong nikah. Suguhannya kudu anak gedangnya. Ya, kenapa? Karena suing wengen wis digeget diadang-adang. Ya, maka diarani kalau gedang. Wis digeget diadang-adang. Ya, kan? Saya wisnya gedang. Apa mani suguannya cengkir? Ya, kenapa? Wis kenceng dipikir-pikir. Ya, makanya anak gedang. Anak cengkir. Terus diadegakan apa? Tebu. Wis antep. Wis mantep. Pengen gage melebu. Ya, itu cara. Cara iklanun nikah. Cara memberitahukan pernikahannya. Termasuk budaya Cerbon kan apa? Geberika. Itu juga termasuk cara memberitahukan. Supaya apa aja kan? Sampai budak temenki. Supaya sampian mikir. Ternyata nikahku pegel. Jadi wis sepisan baik. Barangin. Mbak. Ini cuma kadang-kadang yang manusia. Beli cukup sepisan. Yang sunah. Dia ngomong. Iya. Iya. Jadi lurus sunah sing gampang-gampang. Maksudnya ya sunah sing kurang berkualitas. Maksudnya kurang berkualitas. Ya, coba lurus sunah sing rada berkualitas. Hapal Quran kan sunah. Kenapa beli dudak sunah gini? Tapa berata itu adalah sunah. Kenapa beli gelam tapah? Ya. Tangi bengi iku sunah. Kenapa baka bengi turu? Baik. Iya. Jadi lurus sunah ini. Sang rada berkualitas. Atau kuno padu cingkrang. Baik sunah. Ya, bocacilik kebisa. Kayak konon. Makan nih. Makan nih. Di dalam pernikahan ini juga. Ya makanya. Di dalam pernikahan ini. Apa yang harus kita lakukan adalah membangun keluarga yang sakinah. Mau ayat wis diwacakakan. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketentraman. Setelah adanya sebuah gejolak. Gejolak apa? Gejolak usia. Ketika anak-anak kita itu menginjak masa remaja. Itu gejolaknya tinggi. Rasa cintanya tinggi. Enggak luang di sanjani. Ini. Ini saja gemoyo. Ini. Enggak luang di sanjani. Ya. Ya. Tapi ya. Alhamdulillah. Yang dorong. Waya. Dorong. Waktunya. Ya. Liga. Ini. Gelam. Ini. Beli gelam. Ini. Gedele. Ini. Ini. Bagaimana? Kok bisa. Jangan dari komen? Ya. Kalau orang mengatakan cinta dalam komentar-komentar. Aku cinta padamu. Sobut. kenapa? karena ketika engkau jatuh cinta kepada seseorang sesungguhnya ketika engkau mencintai seseorang maka mulutmu akan terasa keluh untuk mengatakan I love you apa maning wong lanang maksudnya sekarang si ngaran wong lanang, si ngawit demenan sampai tekang pragat kawinan jangan pernah mengharapkan suamimu mengatakan I love you kenapa? karena cangkem lanang dia abot ngomongnya kok bisa jatuh yang begitu? ya itulah wadah, kenapa? karena rata-rata laki-laki pada umumnya mereka tidak bisa membedakan mana cinta, mana birahi makanya keder ngomong I love you ya iya, ya kaya si mwadon ya juga butuh pemahaman ya, tapi tujuannya apa? membangun makligai rumah tangga adalah tujuannya mencapai sebuah titik yang namanya sakinah, sakinah itu apa? sakinah itu adalah kedamaian di dalam hidup menjadikan perhiasan kehidupan ini bukan hanya sebagai hiasan tapi diambil sebagai amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala istrimu adalah amanah Allah ketika engkau menyakiti istrimu berarti engkau sudah melalaikan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sang istri, suamimu itu adalah amanah maka jaga suamimu jagaan baik ya alhamdulillah loh kenapa jakan? anda tidak akan bisa menebak apapun dan siapapun kadang-kadang dalam pikiran kita akan menggantung rabbini kudu ayu apa mesti demikian? enggak juga baka kini enom rabbini kudu enom enom enggak bisa waaake sing lanang tua rabbini enom sing wadone tua lanangnya enom ya iya lanang gua gak ganteng wadone ya enom aning sing wadone ayu kaya widwat dari bintang film ngeleng lanangnya yang dari anisupire maksudnya itu yang namanya cinta rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa Allah memberikan cinta kepada siapa Allah menunjukkan cinta dan tidak bisa ditebak oleh siapapun maka yang namanya cinta sampai hari ini enggak ada orang yang bisa menafsirkan dan menjelaskan apa itu cinta ya ma huwa cinta wa ma adroka ma cinta tapi yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala titik dalam pernikahan itu bukan mahabbah tapi mawadah mawadah itu apa? mawadah itu rasa cinta plus bukan hanya cinta kalau mawadah jadi kalau mawadah itu adalah cinta yang mengosongkan semua kejelekan yang ada pada orang yang dicintainya makanya dalam ungkapannya itu ya ning pernikahan di dua satu angkah tuka wazawaj tuka ya menikahkan dan menjawajkan beda-beda kalau menjawajkan berarti menyatukan dua yang sepasang ibarat umpamanya sendal sendal ini diaran sendal baka anda tengan karo kive nah lanang karo wadah ibaratnya tengan karo kive pada beli beda tengan ya tengan kive ya kive lanang ya lanang wadah wadah priwencaranya kira-kira searah kira-kira sejalan ini yang susah karena dari sisi watak ya jelas beda watak lanang karo watak wadon dari mana dari pembawaan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dari versi otak otak wadon subhanallah ya ningendase wadon dalam kehidupannya yang ditampung oleh para perempuan itu dalam kepalanya itu bisa menyimpan 20 ribu kosa kata 20 ribu kosa kosa kata jadi omongan kok ana rong pulwewu kata-katanya kini ngendase wadon makanya ya makanya aja kaget baka wadon doyan ngomong kenapa karena di dalam kepalanya itu ada 20 ribu kata kalau laki-laki baka wong lanang ini ngendaseki paling ana pitung gak kun ku dirancang dikit iya baka wong lanang dirancang dikit baka wong wadon tanpa rancangan makanya suruh ajakan ke anda wong wadon sing lanangnya sepisan wadonnya rong puluh iya baka wong lanang wong lanang sambian ketemu kan kalau wong lanang nah begitu ketemuan ini beraget kian blados ketemu sing di tas ngaji satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban mbak ke wong lanang iya kan blados ketemu sing di pengajian awan ketemu sing di sing bala desa gawi apa ktp satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban tapi baka sing di takon wong wadon duit masih beli masih apa bocah ku sekolah mesuko tuku pulsa bayar listrik terus tuku beras lawuan terus masar oh ratakon takonnya duit masih ta beli masih jawaba masih entok jawaba bisa beli wong wadon jawab beli bisa kenapa karena 20 ribu kosa kata yang ada di dalam kepala makanya beli bisa wong wadon ditakon sepisah jawab iya wong lanang awan-awan papa ganteng sawah sing di niliki sawah priben garing oke alhamdulillah banyune tapi serok wong wadon sing di sing pasar nanjak abe ceplik larang gesek larang bawang pujare purite regak jadi satu pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan satu jawaban nah kaya sing lanangnya kudu paham di model gien maka tahan dirimu biarkan istrimu mengeluarkan apa yang ada di dalam kepalanya nah kaya wong lanangnya baka wong lanang iku wong beli kiengan balik ntes menggawe ke beli kien diajak anda siapa sok wong lanang dibay begitu wong lanang balik ntes menggawe mangsa kienga diajak anda maka sampian wong wadon punten neng yuni ya neng yani punten ajak kakintakon ya begitu sing lanang takka assalamualaikum walaikum salam alhamdulillah assalam aman dampung tangannya suguhakan wedang baka butuh apa-apa undangan kita selesai kenapa karena wong lanang iku sebelum 10 menit dia masuk ke dalam rumah raut mukanya tidak akan pernah berubah arepan sewot arepan seneng iya mengkonon rainnya kusrok dite nana iya siapa siapa saja kesampian malah kesinite ini kita tekan mau kayak 10 menit bisa berubah iya yaitulah kodrat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jadikan hiasanmu itu menjadi sebuah keindahan di dalam kehidupan makanya ketika cinta itu tumbuh di dalam hatimu maka pangapurane akan jembar sesuatu yang akan menyakitkan tidak akan pernah ada rasa sakit ketika kamu menjalannya dengan rasa cinta dan mahabbah kepada pasanganmu sok bakal beli demen di dui sewot beli sampian di dui sewot beli sewot tapi bakal wis demen genai itu digulatik iya so ketika sudah mempunyai rasa cinta justru genai itu yang digulati iya kan sampian diuyui sewot sok sapa bayar tapi begitu wis pada demen genai uyu digulati enam jadat kader saya bengi saya bengi kan 17 plus kan kenapa karena cinta itu adalah sebuah kekuatan dahsyat yang Allah berikan ketika manusia melalui segalanya itu dengan cinta maka rasa sakit rasa capek rasa kesel rasa jengkel semuanya akan hilang semuanya akan hilang mau beli kuat gara-gara demen bisa kuat dolan yang bakal mertua lagi ngunjali orea tapi beli kuat ngunjali setengah kintal tapi begitu dolan yang mertuanya lagi ngunjali orea setengah kintal kuat kuat apa apa yang menjadikan dia itu kuat adalah rasa cintanya pokok beli sida di aku mantu kuat baiklah iya dari cinta itu memberikan sebuah kekuatan yang dasyat iya kan seorang istri melahirkan itu sakit enggak sakit tapi karena rasa cinta rasa sakit itu tidak pernah dirasakan mungkin yang meteng malah sehebat hebatnya suami tidak pernah akan bisa mengalahkan hebatnya istri apa rasa yang paling sakit yang pernah dilalui oleh seorang lelaki sunat ya iya apa yang pernah dirasakan rasa sakit terhadap perempuan melahirkan seorang perempuan berani melahirkan berkali-kali padahal itu sakit tapi seorang lelaki beranikah kamu berulang-ulang sunat makanya jangan coba-coba dengan perempuan 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 itu makhluk dahsyat yang Allah berikan dalam kehidupan manusia Nabi Allah Adam diciptakan dengan kesesempurnaannya disiptakan dengan segala macam nikmatnya ternyata Nabi Allah Adam salam beli betah suarga padahal kurang apa Nabi Allah Adam salam diciptakan Allah dalam kondisi sempurna semua nikmat Allah kasihkan kepada Nabi Nabi alaihi salam ayo diciptakan harta yang di suarga pengen apa apa baga di suarga langsung itulah orang yang ada di di surga mobil motor ana umah mewah ulkas segala macam anak tapi ternyata Nabi Allah Adam alaihi salam masih dilangap dilangap kenapa karena durung dua pasangan makanya sepira hebat yang menusa uang sugi gugah guanteng mobile bagus motore bagus perusahaan maju dilangap 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 makanya kalau menang nikah berani apa modalnya bismillah aku meminangmu dengan bismillah kenapa karena semua berawal dari Allah dan akan dituntun oleh Allah dan berakhir di jalan Allah bismillah ada penkempanan tenang jaman sekin mengepel bapak sementara masih pengantin nanyar ya nanti juga akan merangkak sedikit demi sedikit makanya dalam kehidupan rumah tangga kan sering Rasul mengatakan halabikron halabikron saja teman-teman serius anggap saja guyon loh kenapa karena kehidupan ini juga adalah guyon kenapa dari neuri pesampian kacau karena anda terlalu menganggap hidup ini adalah serius gak ada yang serius kok guyon ngapit ini Allah menurunkan bencana covid-19 bencana sote jari sampian yang terkena efek termasuk kita panggungannya gagal kan bencana bencana covid itu bagi siapa ya bagi orang-orang yang terkena efek dan imbas dari covid-19 belas tapi baka jari wong dagang masker itu rejeki gede wak memakannya makannya makannya ayo belajar dari berbagai macam sisi ajandeleng saya iring gue si Allah mendunakan bencana enggak juga dimana Allah menurunkan bencana Allah juga menurunkan rezeki kok bisa makannya sok bawa kata gede angil wacane ya corona mas alam dunia kan miskin masambeyan mangkat metu motoran tokang balan serempet brok tiba kecetit rejeki tablai rejeki tablai belayi ya belayi sote jari sampian tak untuk ngurut berarti hari itu Allah menurunkan rezeki atau menurunkan belayi apalagi ketika membayna kehidupan rumah tangga maka tahu jangan terlalu banyak membicarakan hal-hal yang serius kalau ini perangkat kawinan gendain ini ngomong enak gendain ini serius tukaran durung-durung ngacan makanya aja serius-serius banget kita yakin masih pada ngamprake ya iya jadi jangan ditekankan kepada sebuah titik ini membangun siapa yang membangun yang membangun itu adalah kalian berdua loh masa ya ayatnya kan jelas siapa yang taskunu failnya siapa failnya itu adalah suami dan istri mana aja temen-temen murusi rumah tanggal ya kan aja temen-temen kesirian rejek ini oh kenapa karena cinta itu dibagi sebaliknya rizki juga Allah yang bagi jadi ini sampian repot karena kesirian rejek ini wong sejen jadi manusia beda-beda ibaratnya kembang sampian kembang apa kamu menjadi kembang melati jangan pernah iri dengan mawar ketika di bulan februari mawar itu laris melati tidak ada yang beli jangan pernah bersedih kenapa karena memang itu saatnya mawar kamu bukan mawar tapi melati bersabarlah bila maning ake wong kawinan laris maning melatiki jadi kamu harus tahu dulu kamu itu siapa jadi dirimu itu lamun kembang ya kembang apa ya kan melati wong teman ya mpuh bokat melati bokat mawar ya bokat kembang garduk ya mpuh tapi yang jelas semua manusia itu akan mempunyai bunga yang berbeda beda makanya apa titik awalnya adalah pelajari siapa dirimu yang yang sesungguhnya apa makanya jari wong tua bengen siapa wong kang wruh sejati ingsun ingsun kang sejati maka bakal wruh kelawan pengirah kang kang sejati dalam membina rumah tangga titiknya dari mana ketahui siapa dirimu oh kita tahu anaknya bapak kian mboke kian bapak tuanya kian ui saja macam-macam menengah jadi duduk anak bupati ya kaya sang istrinya juga harus memahami tapi itu anaknya siapa dia bukan anak bupati jadi punten jenjaluk mobil alphard dikit kenapa kadang-kadang manusia itu menjadikan dirinya susah kenapa karena dia mengangkat beban yang ternyata itu bukan bebannya dan manusia memaksakan untuk bisa mengangkat beban beban itu kan miska waca penghasilannya ya kan kita kerjanya makinen dari titik pembacaan saja kamu sudah bisa membaca ternyata penghasilan saya dalam satu bulan itu tidak jauh dari 3 3 juta begitu penghasilan 3 juta yang dimet motor n yang setoran KB ya ini yang menjadikan manusia itu susah nah untuk mengatasi kesusahan itu maka jadikan rumahmu itu adalah hiburanmu saling menghibur antara suami dan dan istri Rasulullah saja subhanallah ketika karositi keperatan selodoran uda-guda uda-guda bahkan ngumah makannya makannya sok-sok banget sepira hebat yang lana sejaman tingkat manusia cengkuak sayidina umar manusia galak siapa si wanini sayidina umar tapi begitu balik disengcak rabini dia termasuk sini ngarep ya pada masak kaca kepiraha lah masa seorang mengarep mengarep tekan ngomong ya pada baik nah iya kita bisa ceramah kita bisa ngandani wong bisa kenapa karena laka waduh kita tapi untuk menceramahi istrinya sendiri begitu diceramahi terus mengucap kola bakal diserawat karena perempuan itu makhluk hebat yang Allah ciptakan untuk apa untuk mendampingi seorang lelaki lelakinya akan bisa menjadi hebat ketika mempunyai istri yang hebat lelaki juga bisa hancur ketika mempunyai istri yang hancur maka 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 netaku yaro linut fatikum milia sing bener alhamdulillah filian beli salah iya beli salah terus menghitungannya lagi bagus khusaran kar kartawi ya kan kar k way k lima tak fitu was angkatan berarti 21 sok di wulak walik priwen bakal tahun deng atau wulak walik priwen penerapan pelogi pengajian jaka deng ha ya kenapa memang nasib lagi muncul angka 21 ditambah dengan tahun 3 berarti 24 dibagi 6 pas genap apapun akan menjadi sebuah lingkaran semua akan berjalan mulus yaudah barokah alhamdulillah buktinya yaudahnya kan beli sepira mau dikabarkan banjir kanan 100 meter dikit karena udahnya bisa pengen iya ya tapi habis alhamdulillah mau balik beli karton mobil beli bisa santrara karton alhamdulillah yakin gak ada pengantin jangan alhamdulillah jadi zina zina itu adalah perhiasan itulah hiasanmu wahai itulah perhiasanmu wahai maka pandangilah satu sama yang lain dan anggap itu perbedaan itu untuk apa? untuk mengklopkan karena kiri kalau tempatkan pada tempatnya kita ingin nanti maksudnya y si makaya rabini lanangin jenguk maya di jengungi ya kenapa? karena sendal kiwi dinggo nih dinggo melakuk nih orang pantes disawang gak serak ya salah sikil iya jadi yang namanya sepasang ya sikil kiwi ditaruh nih kiwi, sikil tengan ditaruh ning tengan berjalan laki di depan, perempuan di belakang begitu perempuan yang ada di belakang lelaki yang mundur berarti hidupmu harus saling mengalah jangan pernah merasa aku yang paling berkuasa kuasa so, tini ngarap kenapa aja kan? karena pernikahan di tanah Arab itu tidak sama dengan pernikahan yang ada di cengkoak kalau di Arab namanya akdun nikah al-akad itu transaksi bahkan transaksi anak perjanjian ngelamar anak wadun kita mas kawinnya pirang miliar perjanjian dulu nanti anak saya yang perempuan ini diberi napka satu bulan berapa juta anak beliwi perjanjian maka noniwi lah kan yang sengkoak bahkan yang Arab ya harus ada makanya istri meneng tapi bahkan sengkoak yang kok dikit kenapa? karena rumah tangga ning wilayah Cirebon, Indramayo Indonesia pada umumnya rumah tangga itu adalah Brian Uri yang ada yang tekan lanang gawa alu yang wadun gawa lumpang beli kini ya kan orang gawa apa? yuk hidup bersama saling membina ya kan yang jadi wong tuane yang bina ada kini bocan ngembi rumah rumah tangga ya ketika tukaran anggap itu adalah sebuah kewajaran dalam rumah tangga ada per pertengkaran kaya sing wong tuane aja nemen-nemen ngeloni kenapa? karena sing sijin anaknya sampian bakal sijin nah kan kan kau bisa rada kuat ketika jebrol dua anak baru susah susah ini lebih putu Arab membangi kan yang kini memputu kita kaya sing lanang Arab sewat wadunnya apa anak nah itu akan menjadi pengikat yang lebih lebih kuat ya makanya wong pengen mengilingakan kan kalau penawat wetan penawat idul penawat kulon penawat wetan wong tenteja mancur di kardiaan daru sana sipun cahyanipun watu kayu ila kejabat cahyanipun kuta emas kutane kuta emas segarane segaramadu manuke manuke pudang wong pengen gini wong iya kalau sijin ingkang winung inggi kejabat batara surya batara surya ngandika cong wanoja sapa-sapa kan bisa mbedah kuta emas maka bakal kedodokan arta kelawan arti maksudnya kehidupan rumah tangga titik awal orang baru membina itu awalnya seperti matahari yang baru terbit masing sebelah wetan segarane segaramadu masih manis kabit kedodokan arta kelawan arti kenapa bubuan masih akih loh bagaimana sekan wali matul arus itu ada kotak kanggu bubuan ya itu ibadah juga loh ibadah ibadah kenapa karena sampian singkondangan juga ibadah kenapa singkondangan menjadi ibadah karena anda menyumbang orang yang akan melakukan ibadah 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 sampian tekan mengunjungi nikahan terus berarti anda menyumbang orang yang akan melakukan ibadah 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 paling enak ibadah ibadah menggunakan tangan ibadah guyonan ibadah ciwit-ciwitan ibadah turu bareng ibadah maka ibadah yang paling gampang ibadah nikah kenapa karena orang perlu khusuk iya sholat perlu khusuk zikir perlu khusuk nikah perlu khusuk beli berarti kerutuk kerutuk baik ibadah ibadah paling enak ibadah nikah panjang waktunya panjang sepanjang selama kamu hidup masih bersama itulah ibadah kamu menghargai istrimu adalah ibadah kamu belajar memahami watak istri adalah ibadah istri membelajari watak suami juga ibadah jangan pernah merasa yang paling hebat jangan pernah merasa saya yang paling kuasa suami lebih kuat daripada perempuan jare enggak bisa semuanya sama kok bisa sama karena posisinya sama berayan berayan nurib bahkan Indonesia beda kalau ini tanah Arab Arab lelaki lebih kuasa ya jelas kenapa segala-galanya dicumpo ini yang berayan nurib kenapa karena keyakinan orang Indonesia yang bisa mencukupi keluarga itu bukan nafkah apa rahmat Allah subhanahu matahal saya sudah bisa mencukupi keluarga saya dari mana saya sudah ngasih ke keluarga saya per hari satu juta cukup ya cukup kan ya cukup terakhir yang sehari kurang kareng sejuta lah apa-apa tidak tuku bedak tidak beli ketuku ukurannya tidak bisa bisa mencukupi karena istrimu orang cengkowak yang beli kakin lewat yang lebih mementingkan anak-anaknya daripada dirinya sendiri itulah kehebatan istri-istrimu maka jangan pernah sia-siakan ya iya dia rela orang tuku bedak orang tuku kelambising penting anak bisa belanja anak bisa makan sampai beli di pain luru dewek hebat orang menuntut orang alhamdul berbahagia tapi saya mencintai anak-anak bohong kenapa bohong jelas bohong mencintai anaknya kamu tetap lebih mencintai istri kamu mencintai anak-anak begitu di dalam anaknya sampian lagi di gendong di tangga lagi di pangku di tangga sewat beli sewat beli oh ramallah alhamdulillah matur kesewon anaknya kita tapi rabini sampian di pangku di tangga berarti sebetulnya bu suamimu itu lebih mencintai dirimu ya bukti anaknya sampian di pangku di tangga orang sewat tapi begitu rabini di pangku makan nih makan nih ya cuman laki-laki itu susah untuk mengucapkan susah untuk mengungkapkan maka seorang perempuan dia harus memancing ya karena memang mata perempuan itu beda dengan mata laki-laki ini jenis mata beda pendengaran ya beda mana mata laki-laki kalau mata laki-laki jenis retina matanya itu tegak lurus jadi pandangan mata laki-laki gak bisa melebar lempeng tapi dawa eh pandengan wah pandengan hmm aduh wis kandak iya pandangan mata laki-laki itu iya kan lurus jauh wah saja panjang jauh pikir ini aduh jaga di hutan ini ada di lempeng aduh tapi baka pandangan matanya wong wadun lebar pendek makanya wong wadun beli bisa aduh-aduh tapi wong lanang katun iya makanya makanya wong lanang beli bisa mendeleng beli nyelinguk baka wong wadun bisa makanya wong wadun kelebihannya baka gegulat ketemuan iya bo iya ketemuan beda kalau wong lanang gegulat konci bimbu sering-sering konci nanti konci konci nanti konci iya padahal konci ini meja mung naro ini pinggir matanya lempeng ketemu beli beli ketemu sing wadun ini konci ini sakanya gegulat gemar diomong kita tersinggung terus perangkat nah makanya ibunya kenapa itulah mata laki laki makanya begitu ketemu ini ambil kuncin mata laki gue laki banget gitu nah iya matanya wong lanang aku lempeng beli bisa tapi mata wong wadun lebar makanya gegulat apa baik ketemu maka tingkat konsentrasinya subhanallah wong wadun dalam satu waktu itu bisa mengerjakan pekerjaan dengan waktu yang sama ya kegoreng ya bebasu ya wong wadun ini dapur gerus bumbu gini masak goreng aneh jalan on som dirisi ya kan kuping beli kari headset semua lagi masak itu bisa dikerjakan semuanya oleh seorang perempuan laki laki gak bisa eh baka wong lanang begitu mulai ceg hp 10 menit konsen diundang mangsa kerungua sok bokat beli ngantel cakannya sampe an wong wadun baka ngundang wong lanang lagi menggawet terus beli nyelingok aja sewot kenapa ketika seorang laki-laki sudah mengerjakan tugasnya dia itu konsen maka pendengarannya budak bisa orang di budak cuma agak menurun akhirnya diundangki orang orang kerungu makanya begitu wong wadun ngundang pa mangsa nyelingok ya begitu undangan pertama suami tidak nengok undangan kedua lebih lembut apa lebih keras ya kan pertama ngundang pa orang nyelingok pindone pa mulai sewot kan mulai sewot kan undangan undangan ketiga ya wis raine wis roba pah lah ilaha ilong loh begitu wong lanang nyelingok wong wadun raine wis lemak salah peryang iya kenapa karena memang pendengaran laki-laki itu seperti itu iya makon nong yan wis mulai ceg apa gergaji kak aja diganggu jor wis jor nabai mangsa kerung muak apa maning karum mese ngoa goes mangsa dilatih nanak iya kenapa karena memang laki-laki itu konsentrasinya itu betul-betul pada satu titik perempuan bisa berbagai macam titik makanya wong wadun memang angkat singgum durung dangdan bisa dangdan di mobil wong lanang bisa beli sebelah ratan kabe surah kurang neng ya iya jaman ini mobil kancing ini pindah jiji ayo ilok beli dia lelaki banget lah ya kita kok beruan eh kita neng lanang jadi orang ngandakan siapa siapa ngandakan nama ke dewek ngwaya metuk kadang-kadang seleting durung diseler nah iya makannya makannya perempuan itu perempuan pandangannya lebar katon kabe so wong wadun singgugulat ketemu apa baik tapi wong lanang beli bisa makanya wong lanang sering selinggu selinggu jadi lamuning satuan kaya jarang ditutupi wong 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 wadun orang selinggu wong wadun motoran ngilinguk beli beli pengen penggok penggok baik orang selinggu maning ini watak yang harus dipahami supaya apa supaya cintamu betul-betul kuat terhadap istrimu kamu tahu wataknya oh wong wadun ku wateke mekonon sing wadun pahami wateke wong lanang pendengaran seorang laki-laki itu menurun ketika konsentrasi kalau di dalam rumah pendengaran laki-laki itu didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan apa yang ada di luar rumah tapi pendengaran seorang perempuan itu tidak didesain untuk mendengarkan yang di luar rumah tapi pendengaran seorang perempuan itu didesain untuk dalam sebuah ruangan makanya ketika neng kamer anaknya nangis siapa singkrum ngulu lanang tawa wadun lanang yore yore mbus apa aneh ya kenapa karena memang tidak mendengar karena didesain oleh Allah telinga laki-laki itu tidak peka yang ada di dalam ruangan tapi ketika di luar ruangan kerungu anak nangis beli kerungu tapi begitu kloprak kandang ayam singtangi mulu siapa uang lanang makanya singwadun ilo ke jengkel kak ari anak singtangi orang orang mpuh kandang melayu jadi larang ayam kalau anakku bukan begitu bu memang laki-laki pendengarannya itu seperti itu didesain oleh Allah untuk menjaga yang ada di sekitar rumah maka ketajaman pendengarannya itu yang ada di luar rumah yang ada di dalam rumah siapa yang tajam pendengarannya adalah seorang perempuan makanya perempuan itu diciptakan puzzle dengan laki-laki laki-laki pandangannya lurus perempuan pandangannya melebar laki-laki hanya bisa menyimpan kosa kata 7 ribu perempuan 20 ribu laki-laki bisa merubah mimik majanya dalam jangka waktu 10 menit perempuan 10 kali berubah dalam jangka waktu 2 detik ya 10 detik itu perempuan bisa berubah 6 kali wajahnya yang paling menengan pink telu bahkan ngomong ekspresif banget tapi itulah cantiknya seorang perempuan apa wedang robah enggak mimiknya robah ya itu yang menjadikan cantik tapi namun wadun raini ratakah wah ya sesek blados assalamualaikum walaikum salam papa belum makan ayo pa makan ada soto dan sate kayak kayak enak beli dua rambu kayak makanya ketika mimik mukanya banyak beruka bersyukurlah yang perempuan juga sama kenapa laki-laki mukanya susah berubah bersyukur itu yang namanya cool itu yang namanya orang yang berwibawa begitu tak ya kan dodok yang berwibawa bersyukur berarti normal laki-laki sampianku apa pengen begitu laki-laki tak assalamualaikum halo dede pengen laki-laki makanya ya kalau memang lelaki banget ya cool dong ya kan mempertahankan sebagai papa sebagai seorang lelaki makanya dipahami oh berarti wataknya wong wadun mokonon wataknya wong lanang mokonon ketika kamu sudah memahami watak satu sama yang lainnya disitu akan terjadi keharmonisan dalam rumah rumah tangga itulah mawadah yang harus dipelajari kenapa karena yang namanya mawadah ini suatu saat nanti akan habis kenapa habis ya kan ya karena rasa cinta itu adalah sebuah kenisayaan saya lawas saya entok saya lawas saya peragat kenapa bisa bayangin menengah seumah barengan ya kan menengah sampai dua anak pirang pirang sampai dua putu umah angger angger coba bayangin mancing mancing lawang harap ya raik matul lawang gurian deleng maning ya raik ya demen hilang ya kan nah di saat cinta itu hilang disini kadang-kadang orang belaratan rumah tangga ketika cintanya itu hilang rahmat dari Allah itu belum muncul iya makanya wajah labain kum mawadah mawadah itu adalah rasa cinta ketika cinta itu habis apa habis ya kan cinta habis masih demen demen arti demen apa ya kan nah iya karena memang cinta tidak memandang fisik betul cinta itu tidak memandang fisik tapi kan kebosanan kan ada manusia itu mempunyai rasa jenuh mempunyai rasa bosan nah kecenderungan barunya apa pengen luruh ganti kapan itu biasanya dimulai dari titik usia 40 sampai dengan 50 mulai orang lanang harapan coba-coba larak lirik titik laki semenek seket laki 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 masalah emang tapi bakal mulai angka 40 41 42 443 ini yang disebut dengan puber kedua bes nyandang pengen di ten anak beklambi sarung pengen nganggusin coklat so titik kenapa karena coklat itu adalah kecenderungan ingin cari ganti jadi coklat itu adalah kecenderungan orang yang mencintai warna saja sudah bisa menunjukkan kepribadian makanya orang jawa pengen kan hebat ketemu orang wadon ketemu kelambi hijau ketemu maneng kudung hijau kalau seorang perempuan dia suka dengan warna hijau biasanya dia kesepian rata-rata neranda iya iya sering bukan sekali kali sering dia foto Facebook baka foto miring itu sebuah tanda dia ingin mencari bau untuk bersandar pahami bro orang orang dulu itu membaca dari gestur tubuh dari kesukaan dari sisi nama nama bisa dibaca bisa dibaca kartawi wataknya jelas kok kenapa bisa katakan karena kane hilang diundang akhirnya wataknya berubah kenapa karena kaki watak kare pede iya orang bisa diatur siapa baik misalnya jaman yang membaca bapak kakak ujar yang kono paling kebut saat mpuh mendilang setengah minggat kakak ya itulah watak dari nama itu bisa muncul watak kok ya tapi Muhammad Rasulullah itu hebat wataknya baik kenapa wataknya beli baik ya beda lahir wak di padakan kalau Muhammad Rasulullah beli bisa kenapa karena Nabi Muhammad lahir tanggal rolas bulan mulut lahir bulan bala ya apa ingat itu jago baik sekalipun namanya sama ketika bulan tanggal lahirnya berbeda akan punya watak yang berbeda karena bulan tanggal lahiran itu akan bisa membentuk karakter jadi karakter manusia bisa dibentuk bisa itu dari mana orang tua kita itu mempelajarinya dengan nama ilmu titen oh lini teni oh aran kun wateke mekonon cadar aran kun wateke mekonon cadar akhirnya kan dihitung anacaraka data sawala pada jayanya maga batanga kok bakal hitungan anacaraka berarti anane neng wetan data sawala anane neng kidul pada jayanya anane neng gulon maga batang neng neng yaitulah kehidupan bahkan carakan yang menyusun rencana menyusun apa ya kan ya waya pak pek mok ngidul wilayah bandung jayanya gulon yang jakarta kap sing mati masih belalor kalimantan yaitulah ya nah iya dari dihanacaraka datanya itu 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 rumus itu ilmu salah jakan enggak ada benarnya tapi jangan teman-teman diyakini karena itu ilmu ilmu benar benar tapi pelaku ilmu durung tentu benar bagian hitungannya benar bagus hitungan bagus ya wajan ini gede sih iya kan jadi hitungan ada ilmunya bahkan tepat ya ketika ahli hisap mengatakan gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi pada hari ini jam sekian mulai sampai dengan jam sekian pada waktu ahli hisap ngomong gerhana wulan wis gerhana durung durung satu minggu kemudian pas beli jame pas berakhirnya pas enggak pas berarti ilmunya bener beli bener tapi aja menem diyakini kenapa karena mau ngitung bisa salah ngitung nah iya termasuk hitungan waktu termasuk hitungan saat termasuk hitungan jati jati ngarang bulan apa jumat di lapal atau jumat akhir akhir berarti yakin mancingnya jumat akhir akhir dong jumat akhir tanggal sijinnya kan jumah ya iya jumat akhir tinggal hitung kembali berarti berangkatnya kemana itu kan ada tatanan arab arab ngatur pengantin surah balam mulut beloli mangkat ngetan silim mulut jumat di lah jumat di lah akhir beloli mangkat nidul raja beroha puasa beloli mangkat nulon sawal kapit rayakun beloli mangkat nalor ya itu apa jangan pelajari ajanya lakakan dikit ini kecenderungannya wong jaman segini belajar beli kapir sesat menengah ini ilmu keilmuan yang dimiliki oleh orang tua kita yang hari ini tidak pernah dipelajari oleh anak cucunya sehingga ya sehingga kacau kehidupannya orang tua kita punya ilmu anda tidak pernah mempelajari sehingga dipelajari ilmu karena karena kita lebih percaya dengan ilmu fisiko kimia ilmu orang tua kita bisa hebat badan meteorologi dan geofisika itu baru bisa memperkirakan cuaca itu satu minggu tiga hari sebelumnya orang tua kita lima tahun yang akan datang bisa kebaca udah anak pirak tahun apa gym akhir berarti bahkan gym akhir udah anak semuanya di tanggal pun tanggal tanggal anak pabuk yang gerbi gudang januari orang tua yang berkata yang yang lawan januari februari yang berkata bangsa burung ya 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 ada hitungannya nanti ketika masuk masa ketiga masuk masa kapat itu ada hitungannya aran kin ketemu karo aran kin ditung tak 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 oh hasilnya kian kian kartawi karo kian kian ternyata lumbung kebek minggu minggu kian minggu minggu kian lumbung lumbung kebek ya alhamdulillah jadi apa kunci dari semuanya itu kunci semuanya itu adalah satu ma yaf'alullahu bi'azabikum insya kartum wa amantum itu kuncinya Allah tidak akan pernah menurunkan azab insya kartum ketika kalian berdua dalam membina rumah tangga itu selalu bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala disitulah engkau akan menjadi keluarga yang bahagia selamanya ketika kamu mampu bersyukur cara bersyukur percayalah kabeh rejeki wisdi atur ninggusti Allah terus ya kang priwin untuk menindak lanjutinya apa kata Allah walatamudanna ainaika ajailok delang-delang mataki ning wong sejen jadilah diri kamu sendiri di dalam kehidupan ajailok pengen dati wong sejen kesusahan hidupnya manusia kenapa? karena sering delang-delang wong sejen akhirnya pengen kaya wong sejen ningkono mulai ningkayu wis ngurutu kabaya ningkayu ajak ke sirian kalau bos mesan iya kenapa? karena beda rejekinya kadang-kadang manusia dari ruwet kenapa? karena dia pengen jadi orang orang lain rejekinya kita pengen niru semana bos mesan tuku mobil ya kan duit siranya maksa tuku mobil remek kan tuku mobil kita melu numpak kan tuku motor kita nyelang motor yang penting PDKT nah iya jadi rezeki orang rezeki orang itu beda kalau kamu selalu melihat orang lain di dalam kehidupan maka disitu rumah tanggamu akan kacau kenapa? karena rumah tanggamu ingin meniru rumah tangga orang orang lain sedangkan posisinya beda ya makanya diperintah untuk mencari jati diri itu supaya apa? supaya ajak kesasar belajar ya rumah tangga niru kiri ayam apa bebek apa entok apa manuk bahkan kiri ayam jangan jangan pernah coba-coba belajar terbang kenapa? sampai tegang puyuh beli mungkin ayam bisa mabur ya lamun ningkonoki rumah tangga rumah tangga jenis ayam maka jangan pernah kamu belajar untuk berenang karena itu mustahil karena dudu bebek dudu entok ayam ayam maka ayam terima apa adanya dimodali ceker wolo cerici wolo ya cekere lora korek korek notol mangsa hurunga yang penting jangan pernah berhenti untuk berusaha terus jangan pernah tengok-tengok kepada orang lain itu yang akan membuat hidupmu sengsara kenapa dari nilara ati karena pengen orang sejen karena sering kelambi bagus akhirnya pengen kelambi bagus sengsara bing sengsara bone durung woli iya jadi apa rumusnya wala tamudana aynaika ilama mata nabihi ajwajan zahrotal hayatan dunia kamu jangan pernah melihat orang lain karena orang lain itu bahagia dia bisa terbang ya memang dia burung dia bisa berenang ya memang dia entuk terus kita ini ayam melu nyemplung kelelep makanya pelajari siapa rumah tangga saya seperti ini udah biarkan seperti ini kita berarti kudu menggawe sing solat kenapa karena saya lahir bukan dari anak bupati saya lahir bukan dari anak menteri aku adalah anak orang-orang biasa makanya saya harus berusaha bangkit terus berusaha urusan rizki Allah yang akan mengatur hari gusti Allah singat orang bisa sugi dalam jangka waktu tiga hari mungkin sangat mungkin tidak ada yang tidak mungkin makanya saja melang tapi sabar sedikit kok ya sabar sedikit ya kapan sabar ya tapi kan ambannya segaran atas sabar ambannya segaran pinggir sabar manusia anak yang enggak ada yang namanya sabar tambah atas sabar di atas atas kapan enggak ada batas yang namanya sabar itu isbiru wasobiru terus bersabar dalam mengarungi kehidupan rumah rumah tangga maka jangan pernah bercermin kepada rumah tangga orang orang lain jadi rumah tangganya kacau kenapa karena kamu selalu bercermin kepada rumah tangga orang lain yang mana tidak seperti dirimu makanya makanya dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena semua berawal dari Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing dituntun ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika engkau melakukan itu semuanya maka rumah tanggamu akan damai rumah tanggamu akan nyaman beli kakin kepengenan beli kakin penjak penjalukan kenapa karena beli luk delang deleng ning tutup matamu tutup telingamu biarkan yang lalu sudahlah berlalu yang akan datang itulah kodrat dan irodat Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan menghadapi semuanya dengan senyum mesra Alhamdulillah jadi orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia di dalam kehidupan tapi ketika kamu tidak bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat itu kamu akan menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini kenapa karena semua yang ada akan kamu sesali jadi apa baik menyesal ya kan karena lahir duduan anaknya kiai kan menyesal akhirnya kita bisa ngaji akhirnya ngerti ilmu agama coba kita lahir kiai tentunya kita ngaji tentunya kita ke mondok jadi anak kiai juga menyesal jadi anak kiai ini yang mas nyal maning kita membapak kiai orang sugi coba kita lahir kita bakal jadi sugi kan tukum motor kuat tukum kita beli kuat kuat dia menyesal jadi anak kiai terkekang banget aku bagaikan hidup di sangkar emas tapi terkurung dengan dengan ketat dia semuanya akan menyesal dan penyesalan penyesalan itulah yang akan membuat kehidupan kita sengsara kenapa karena kita tidak bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan doa siapa yang akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala omongan siapa yang akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas dalam solat selalu mengatakan sami'allahu liman hamidah sami'amakan rongokakan Allah subhanahu wa ta'ala liman ning sapawo hamidah hukang ngalem gusti maka akhirnya ngalem ning gusti Allah ngucap alhamdo alhamdo bisa aja ngamprak ngamprak ya 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 ajak ya siji bagaimana untuk pak ya iya tapi kan suksesnya laki suksesnya laki karena dong nge istri sing dong gak kakan siji sukses arpan lorot luk kanon ya bukan begitu di balik suksesnya seorang lelaki dalam sejarah apapun hebatnya seorang lelaki suksesnya seorang lelaki pasti di belakang lelaki itu ada satu perempuan benar entah itu seorang ibu entah itu seorang istri jadi di balik lelaki sukses itu pasti ada satu wanita di belakangnya dan di balik manusia lelaki yang bangkrut itu rata-rata ada dua wanita di belakangnya makanya aja macam-macam siji memang santok alhamdulillah sampai hari ini siji orang pegat-pegat nah iya tahun 96 sampai 2021 konsekuen di gelendeng ya teronggok biasa kayak ngoneng nah iya aja dilawan aja ngapain bakal ngomong aja dilawan rongok rongok jadi isi sampean hitung-hitung aner diok raka krokok ya iya anggap itu sebuah mongkapan udah biarkan saja alhamdulillah untuk untuk meluapkan emosi yang ada di dalam dirinya kamu tampung saja begitu diomong ini ngerabini wano wano apa rongok sambian apa gompil apa pada melecet yang menang apa engkau gak pegel dewek ya kita memekonan wano ngomong ini itu ya rongokakan dodok begitu set mandak tak kone wis dah bakal wis ya bakal wis kita sing harapan ngomong gentenan pun bakal masih tutup kita rongokakan tukaran beli tadi emang saya tukaran tadi ini tukaran wadu ngotot lanang ngotot ngomong beli gentenan akhirnya cek cok sakanya bakal wadu ngomong rongokakan sepragate engkau gawa saking pegel paling manjing sungsa bone neke beragak nangis cengir gemuyo maning nah enakan ya makanya pahami itulah perempuan makanya adat budayanya begitu wadu nganak akan pernikahan dipahin dong terus di pedak tadi kejok di pedak tadi kejok pedak london nyet apa itu lambang istrimu telur aja digejok karena itu yang akan menumbuhkan karena itu yang akan memunculkan turunan generasimu ketika istrimu kau sakiti apa yang akan terjadi istrimu akan menjadi kacau kehidupannya apa maning dalam kondisi mengandung apa maning ketika wong wadun lagi duwe anak digawilara muncelak panas 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 hati begitu jantungnya berdegup dengan cepat jantungnya panas akan membludag ke air susu air susunya panas dinung anaknya sampian mangsa peta bocaya konen nah iya makanya dinginkan keluargamu dengan apa dengan selalu bersyukur akan Allah subhanahu wa ta'ala yakin tidak ada yang ada di dunia ini rejek ini saking Allah subhanahu wa ta'ala lamun gustiaullah belimu pay rejek ini manusia ya kari dipati di BKB pati-pati sampian masih dipayu urib tentunya masih dipayu rezeki ning gusti Allah makanya jangan pernah takut ketika rumah tanggamu tidak ada harapan kita mengawin apa anda terlalu jauh untuk mikir pikirkan besok mau kemana pikirkan sekarang apa yang harus aku lakukan sebut Tuhanmu la ilaha ilallah la ilaha ilallah lana yang memang menggawe wadu cagtas ilallah 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 barokah buah dari sugi-sugi dari dasarnya dewek-dewek pembeli ini beli jauh greg jadi ini tukar kalau lana mangkat wadu mangkat nangga rumah tangga karokun kepancing kepancing kenapa karena kamu terlalu mendengarkan omongan orang lain orang lain itu adalah penonton orang nonton sepak bola pintra kayak apa goblok ambil Cristiano Ronaldo itu pemain hebat bukan hebat iya kan tapi goblok beli monjing iya itulah penonton jadi orang-orang yang ada di sekitar mereka itu adalah penonton kamu bahagia mereka bertepuk tangan kamu sengsara juga mereka bertepuk tangan mari orang mana yang ingin ngerembak manusa manusa SMS apa susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah ngendih ngendih orang nakabih sekitar enam buah paham ya alhamdulillah ini lah mus SMS seneng makan seneng 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 banget ya ya itu manusa makanya makanya kita punya ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala makanya kembali kepada Allah semua sudah diatur oleh Allah saya mendapatkan jodoh nokyani itu kodrat dan erodat Allah subhanahu wa ta'ala kegulat ngubeng ternyata ketemunya ternyata Allah memberikan yang terbaik yang terbaik untuk kehidupan manusia termasuk juga dalam kehidupan keluargamu nanti Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan manusia maka jangan pernah salah sangka kepada Allah dekatkan dirimu kepada Allah kamu akan paham apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia itu paham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu manusia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka terbentuklah keluarga yang sakinah kenapa sakinah mawadah kita utuhkan rasa cintanya nanti dikirim rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi rahmat bonus rumah tangga bisa sampai tekang tua kenapa karena anak rahmat itu Allah sudah beli pada teman tidak masih teman ya kenapa beli pegatan melas sengsara kita beli kita kita kalau orang yang memperjuangkan kehidupan rumah tangga saya itulah orangnya makanya saling menyayangi kenapa sayang itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan remaja remaja sekarang itu bisa mencontoh orang tuanya alhamdulillah ambil contoh yang baik yang jelek kita kita buah karena pdwk bisa jadi contoh bisa loro telu apa itu semang sepetah nyontoh nyontoh yang ajak si ji baik si jing kene si jing kana si jing kana tapi orang yang hebat itu rata-ratanya hanya punya satu wanita kenapa karena dia setia di dalam kehidupan kesetiaannya itu adalah bukti sebagai kesetiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini amanat dari Allah ya Allah akan aku jaga istriku karena ini adalah amanat dari darimu ketika aku menyianyiakan istriku berarti aku juga menyianyiakan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala sang istri juga begitu suamimu itu adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala model kayak apa amanat bisa enak mangsa burung apa bisa barengan amin ya alamin maka moga-moga gula lantan dengan sami bisa mengambil hikmah bisa mengambil pelajaran saking ketemuan gula lantan dengan sami tengdalu sapuniki amin ya rabbal wis menengah menengah jagatnya wis bengi wis udan bayi pisan ditinggal akan geger iya mas sampian ngomong terus-terus beli-beli kita sejam luih alhamdulillah hari pokok kita jagat udan sampian bagi pada bubar beli bubar bubar manis sambian iya iya mas sambian ngomong terus-terus sebeli-beli kita merpen wisan gink ya tapi bisa apa-apa bakal jadi penghalang keluarga tawi kalian yani mugamugia disisiakan diting Allah subhanahu wa ta'ala lan mugamugia kulaklan panjadengan sambil sedaya menjadi saksi ini manusia yang akan dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam akad nikah nanti bimbing bersama-sama ajar bersama-sama didik bersama-sama kenapa karena mereka adalah pemula mereka itu junior anda yang senior berikan contoh kepada para junior supaya apa supaya para junior-junior ini nanti juga akan bisa memberikan contoh kepada juniornya yang akan datang sehingga kehidupan negara itu akan menjadi damai dan tentram kapan itu dimulai dari keluarga yang sakinah kehidupan negara akan menjadi hebat itu diawali dari keluarga yang damai sejahtera itulah yang disebut mawadda rumah tangga yang sakinah titik salah tapi kecenderungan keluarga sakinah kenapa bisa sakinah karena mawadda mawadda hilang diganti rohmah akhirnya tetap sakinah jadi tujuannya adalah mendapatkan ketenangan moga-moga rumah tangga akan dibangun puniki bisa tenang selamat dunia sampai akhirat tanpa alangan tanpa rintangan amin ya rabbal halam 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 ala ala hadhin ya wa ala kul niyatin soleh ala hadrati sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alai 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 alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi syai'ul syai'ulillahi lahum alfatiha iya'ul alai alai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alali Sayyidina Muhammad wasallim waradiyallahu ta'ala nkluh sohabatu rasila lajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah ya Rabbana walaka alhamdu kamayam bagi lijalali wajikal karimi wa azimi sultanik Allahumma ina nas'alukal hudha watuqa wal'afa wal'gina Allahumma alif binahumma kamal afda bina Sayyidina Adam wa Sayyidina Hawa wa alif binahumma kamal afda bina Sayyidina Ibrahim wa Siti Salah wa alif binahumma kamal afda bina Sayyidina Yusuf wa Siti Zulekha wa alif binahumma kamal afda bina Sayyidina Ali wa Siti Fatimah Al-Zahra wa alif binahumma kamal afda bina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Sayyidatina Khadijat al-Qubra Rabbana haplana min azwajina wa dheryatina qarrata ayanin wa ju'alla lilmutaqina imama hadha du'aunaka mamartana fastajiblana kama wa'antana innaka la tukliful mi'ad birahmatika ya arhamarrahimina salamun qawlami rabbirrahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimun Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanar subuhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati